ini adalah pupuk organik cair dari limbah buah dan sayur yang sudah kita buat pupuk organik cair ini sangat bagus untuk menyuburkan tanaman pupuk organik cair ini mengandung unsur makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman dan mengandung mikroorganisme baik yang dapat memperbaiki kondisi tanah ini sangat bagus sekali pupuk ini ya teman-teman Assalamualaikum Halo semuanya ketemu lagi sama aku Rery Pandawi teman-teman hari ini kita sudah ada di hadapan berbagai macam bahan karena hari ini aku akan ajak teman-teman untuk belajar bersama-sama membuat pupuk organik cair dari limbah buah dan sayur nah ini limbah buah dan sayurnya udah aku taruh sini ya ada kulit buah dari buah jambu biji kulit manga, buah naga, ada sayur bayam, ada kulit melon, kemudian ada kulit avokat, ada kulit jeruk banyak ya ini biasanya kulit buah-buahan atau sayur gini kita buang ya kita jadikan sampah padahal ini sangat bagus banget buat tanaman kita ya dan ini bahan selanjutnya kita pakai air cucian beras ya teman-teman ini juga air cucian beras dan ini air kelapa kemudian aku pakai juga gula merah gula merahnya ini udah aku larutkan dengan sedikit air agar mudah pencampurannya dan kita pakai EM4 untuk teman-teman yang gak ada EM4 bisa pakai mol ya gak usah ini ya jadi dipersulit gitu ya pokoknya kalau gak ada EM4 ya udah kita pakai mol nah selanjutnya kita potong-potong kulit buahnya ya teman-teman kita potong kecil-kecil kalau teman-teman mau setelah dipotong-potong bisa langsung di blender ya tapi karena ini terlalu banyak kulit buahnya dan aku masih sayang sama blenderku jadinya aku gak blender ya teman-teman aku potong-potong gini aja ya pemanfaatan limbah sayur dan limbah kulit buah ini sebenarnya sangat membantu ya karena dia kan mengurangi pencemaran lingkungan jadi kalau dibuang gitu kan malah mencemari lingkungan ya malah kotor tapi kalau kita manfaatkan menjadi pupuk organik cair ini sangat bermanfaat sekali ya karena sekarang kan pupuk kimia sangat mahal ya teman-teman jadi ini alternatif kita untuk menekan biaya dengan cara membuat pupuk organik cair nah dengan memanfaatkan limbah buah dan limbah sayur yang ada di rumah kita nah kalau misalnya teman-teman gak punya limbah buah kulit buah sebanyak ini gimana teman-teman bisa minta ke penjual jus ya penjual jus itu kan biasanya banyak banget limbah dari kulit buahnya ini kalau aku ya teman-teman biasanya ada kulit buah di rumah cuma beberapa gitu aku masukkan plastik aku simpen di kulkas nanti beli buah lagi kulitnya aku simpen lagi di kulkas kayak gitu sampai jadi banyak terus baru aku jadikan pupuk organik cair pupuk organik cair yang akan kita buat ini sangat banyak sekali manfaatnya ya teman-teman dia dapat menyuburkan tanah mengurangi penggunaan pupuk kimia kemudian tanaman bumbu subur dan mampu mengatasi terjadinya defisiensi unsur hara dan menyuplai hara dengan sangat cepat karena kandungan unsur haranya sangat besar ya kalau dari ini ya makro unsur hara makro yang terkandung itu dia mengandung nitrogen hosfor dan kalium nah untuk unsur hara mikronya dia mengandung kalsium zat besi natrium dan magnesium nah setelah kita potong-potong seperti ini kalau teman-teman mau blender bisa langsung di blender kalau aku hari ini enggak aku blender karena ini terlalu banyak ya teman-teman ini sekitar 1 kg tadi aku pakai kulit buah dan kulit kulit buah dan sayurnya limbah sayurnya jadi kasihan blender ku nanti kalau rusak jadi aku enggak blender aku cuma potong-potong kecil-kecil kayak gini aja ya kemudian kita masukkan ember kalau teman-teman enggak ada ember bisa dimasukkan kecil-kecil ya kemudian kita masukkan air kelapanya sebanyak 500 ml setelah itu kita masukkan air cucian berasnya air cucian berasnya ini aku pakai 2,5 liter ya teman-teman untuk air cucian beras kalau teman-teman enggak enggak punya banyak juga bisa minta tetangga sebelah atau ditaruh di kulkas disimpen dulu ya Oh ya untuk air cucian beras usahakan pakai air cucian beras yang pertama dan maksimal yang kedua jangan pakai air cucian beras yang ketiga dan seterusnya karena sudah tidak mengandung nutrisi apapun ya kemudian kita masukkan gula merahnya ini tadi beratnya satu on ya aku larutkan ke dalam air buat teman-teman yang belum subscribe bantu subscribe ya yang udah subscribe makasih semoga rezekinya lancar kemudian kita masukkan em4 nya di composernya ya teman-teman kalau enggak punya em4 bisa pakai mol ya cara pembuatan mol nanti aku cantumkan di deskripsi aku ada videonya cara pembuatan mol kita masukkan empatnya kita pakai tiga tutup botol ya Nah setelah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata kayak gini ya kalau perlu di remas-remas juga itu potongan kulit buahnya sama sayur limbah sayurnya biar tercampur rata setelah itu kita tutup dan kita fermentasi selama satu sampai dua minggu nanti setelah satu minggu kurang lebih satu minggu sampai 10 hari ya kita cek sudah tercium bau tapi apa belum kalau sudah tercium bau tape itu tandanya sudah jadi nah ini teman-teman saatnya kita buka ini udah dua minggu ya hmm baunya harum ya seperti bau tape berarti ini poporkernya udah siap kita gunakan sekarang kita saring ya kita saring biar saat pengaplikasian tidak merusak alat spray kita untuk pengaplikasiannya nanti untuk sistem spray takarannya satu liter kita kasih 50 ml POC untuk proses spray atau aplikasi sebaiknya teman-teman pakai air sumur ya jangan pakai air yang mengandung kapurit karena air yang mengandung kapurit terlalu basah ya kemudian untuk sistem kocor takarannya 100 ml POC kita kasih air sebanyak satu liter nanti untuk ampasnya jangan dibuang ya teman-teman ini bisa dijadikan pupuk kompos dan juga bisa ditaruh langsung di media tanam pupuk organik cair yang kita buat dari limbah sayur dan buah ini bisa kita simpan selama enam bulan asalkan penyimpanannya di tempat yang benar ya teman-teman di tempat yang peduh jauh dari paparan sinar matahari langsung dan jauh dari air hujan nah ini dia hasilnya setelah kita saring pupuk yang sangat bagus untuk menyuburkan tanaman kita pupuk organik cair ini juga mengandung unsur haram makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman dan mengandung mikroorganisme baik yang dapat memperbaiki kondisi tanah Oke teman-teman sampai disini video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe and share ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati